Pemirsa Badan Kesbangpol Provinsi Jambi melakukan sosialisasi penjagaan sekaligus memaparkan dampak buruk daripada aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di wilayah Kabupaten Batanghari. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Badan Kesbangpol Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi penjagaan penambangan tanpa izin atau peti di Kabupaten Batanghari pada Kamis 6 Juni 2024. Hadir dalam kesempatan itu sekaligus membuka acara yakni Bupati Batanghari yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Batanghari, M. Rifai, sekaligus keynote speaker bersama Kepala Bidang Penanganan Konfit Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Kamarusman. Ada pun narasumbernya adalah Kapolres Batanghari, Kajari Batanghari, Kadis LH Kabupaten Batanghari, dan Kaban Kesbangpol Kabupaten Batanghari. Dengan peserta supanyak 80 orang yang diikuti oleh unsur cabat, Kapolsek, Togah, Thomas, dan OPD terkait. Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Batanghari ini diharapkan dapat menyatukan persepsi para stakeholder terkait dalam memahami program peti. Kabit Penanganan Konflik Kamarusman dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu langkah upaya mencegah. Selain melanggar peraturan pertambangan, itu akan merusak lingkungan dan berakibat fatal kepada generasi penerus. Untuk itu, melalui sosialisasi penjagaan peti ini, ia mengajak stakeholder terkait agar meningkatkan sinergitas dalam membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Batanghari. Kita harus berpikir bagaimana ke depan ini, wilayahnya kita berdampak seperti ini. Apalagi tidak hanya terhadap ekonomi masyarakat kita, karena kita tahu bahwa dengan hanya tampan-tampan ini, bahwa dulunya peta hari dan dari kabupaten lainnya, sudah berhasil pertanian, sudah berubah. Masyarakat kita harus tidak berpikir bagaimana memperoleh uang itu secara insya. Termasuk juga perlibatan terhadap anak-anak yang luar biasa. Sementara itu, asisten bidang pemerintahan dan kesera Kabupaten Batanghari, M. Rifai, dalam sambutannya memaparkan dampak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal. Di antaranya muncul berbagai macam penyakit kulit yang dialami penambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangnya. Apalagi menurutnya penambangan emas tanpa izin ini biasanya menggunakan zat kimia berupa merkuri dalam melakukan proses pelepuran dan hal itu sangat membahayakan apabila tercombar di aliran air yang dikonsumsi warga. Untuk itu, kita juga harus berhati-hati dan bijak dalam upaya pemikahan tambang tanpa izin ini. Kabupaten Batanghari merupakan salah satu yang dilintasi daerah aliran sungai atau das Batanghari, di mana air sungai Batanghari merupakan sumber air paku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Rian Cenceng, Cik TV melaporkan.